Baik, terima kasih juga kepada Bapak-Ibu dan adik-adik mahasiswa yang hadir di sini. Walaupun kita dalam bulan puasa, menjalani ibadah puasa, mungkin di sana sudah menjelang sore. Kalau di sini baru jam 10 lebih, 10.20, di sana sudah menjelang sore sambil menunggu buka puasa. Jadi kita akan mengadakan sharing session. Jadi nanti mungkin kalau ada waktu lagi kita bisa langsung diskusi ataupun kalau ada hal-hal yang perlu di-highlight ataupun perlu didiskusikan secara intens, silakan. Baik, saya share dulu screen-nya. Terlihat di sana screen-nya, Ibu Herni. Terlihat, Pak. Terlihat, ya. Baik. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya, jadi topik yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah Computing and Information Technology Research Roadmap terkait dengan roadmap-nya nanti pada 4th Industrial Revolution era. Sebetulnya ini sudah banyak dibahas mungkin ya berkait dengan Industrial Revolution seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Direktur tadi juga memang betul ya dengan keadaan sekarang ini memang kita seperti dipaksa dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya dari Industrial Revolution 4.0 ini. Jadi kondisi pandemi ini seperti mengkondisikan kita ya. Mau tidak mau, kita tidak bisa lari dengan yang namanya Industrial Revolution 4.0 ini dalam segala sektor ya. Kita sudah bisa, sudah mau tidak mau menggunakannya, mengimplementasikannya gitu. Sehingga kita seperti dipercepat, dicepatkan ya. Yang seharusnya mungkin planningnya 2025, ternyata di 2020 kita sudah mulai ya menghadapi ataupun mau tidak mau ya menggunakan teknologi yang ada di Industrial Revolution 4.0. Baik, ini latar belakang saya sebelum menyampaikan ke materi. Jadi saya melesaikan PhD dalam Industrial Computing ya. Kemudian Computer System Engineering ya. Jadi ada berapa, ada dua master, ada dua bachelor ya. Computer S1-nya Computer Science dan yang kedua adalah Electronic. Kemudian masternya Management dan Computer System Engineering dan PhD-nya dalam Industrial Computing. Jadi memang sangat berkait terat dengan computing ya, computing dan IT. Terutama yang terkait baik-baik itu hardware maupun software. kemudian pengalaman industri-nya sudah lebih enam tahun ya. Jadi sebelum saya terjun ke akademisi, saya sudah enam tahun di industri, terakhir itu sebagai technical manager ya di Coca-Cola Amatil Indonesia, Coca-Cola Potling Indonesia. Di Padang itu ada pabriknya, saya belum sempat ke Padang tapi saya sudah sampai Lampung waktu itu pabriknya, pabrik Coca-Cola yang Lampung tapi saya banyak juga teman-teman yang saya kenal di Coca-Cola Padang di pabriknya. Waktu itu saya ditugaskan di Coca-Cola Cipitung, kemudian pindah ke Bandung, kemudian pindah ke Coca-Cola Semarang. Jadi sudah di industri juga sudah cukup lama, sebelumnya ada di Samsung dan pernah juga di pabrik Baja. Sehingga saya Alhamdulillah ada framework terkait dengan industri, karena memang sudah pernah bekerja di industri. Kemudian pengalaman teaching and research-nya sudah lebih dari tahun 2006 berarti ya. Ya mestinya sudah 2007 malah ya. Jadi sudah 14 tahun ya. 14 tahun dari Chiautung University di Taiwan, kemudian di UTEM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, kemudian visiting professor di Kalsruh University of Applied Science, Huxule Kalsruh di Jerman. Saya sempat mengajar satu semester di program mechatronik and micro mechatronik system. Kemudian di UKM, Universiti Bangsaan Malaysia ini lima tahun lebih ya, mengajar di FTSM ya, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Kemudian sebagai guest professor di Robotics Lab di JAIS, Japan Advanced Institute of Science and Technology. Nah ini sesariannya bidang saya adalah mesin vision, ini terkait dengan computer vision, kemudian artificial intelligence ya, ini especially yang terkait dengan robotik ya, kemudian autonomous systems. Nah publication sudah lebih dari 200 ya, kemudian supervision 15, sudah meluluskan 15, sudah lebih ya kemarin ada tambahan 2 orang lulus, sudah 17 orang dokter, kemudian ada 2 PhD yang sedang berjalan, dan ini ada di Indonesia, Malaysia, ataupun di India ya, jadi mahasiswanya tersebar gitu. Kemudian professional services, keynote speech, invited talk, editorial board, reviewer dan sebagainya, ini sudah banyak ya, jadi kadang-kadang sekarang sudah tidak terhandle lagi untuk mereview paper-paper conference ya, biasanya saya lebih mengutamakan yang jurnal-jurnal. Nah ini award and achievement ya, jadi yang terakhir dari invited diaspora dari Universitas Indonesia ya, tahun 2020, baru berakhir kemarin ya, ya program visiting profesornya di Universitas Indonesia, kemudian sebelumnya di world class professor, kemendus teknik dikti ya, dapat hibah world class professor, kemudian world class scholars dan sebagainya ya, dan pernah juga IEEE Distinguished Lecturer, untuk System Man and Cybernetic Society, kemudian Outstanding Academic Performance di King Abil Asis University, beberapa best paper award, dan beberapa medali ya, eksibisi dan sebagainya. Kemudian Publication Award juga pernah dapat di UTEM, kemudian Excellent Service Award, Excellent Service Award ini perkhidmatan cemerlang ya, di UKM Malaysia juga pernah dapat. Baik, kemudian yang PhD ya, PhD ini saya sebetulnya hampir dua kali PhD, tapi yang kedua tidak saya selesaikan, saya pulang ke Indonesia, karena kondisi yang tidak memungkinkan gitu, jadi PhD yang kedua saya ambil electronic engineering di Jautung, kemudian mau berpindah ke postdoc, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, keluarga di Malaysia, saya ada di Taiwan, dan ternyata cari sekolah, itu tidak mudah di Taiwan pada waktu itu, untuk anak-anak. Jadi saya terpaksa pulang lagi ke Malaysia, dan berkarir di Malaysia. Baik, ini sebelumnya saya akan cerita sedikit mengenai Saudi Arabia, karena Saudi Arabia sendiri mungkin tidak banyak yang kenal, yang tahu di Indonesia ini. Tahunya kalau kita bicara Saudi ya Mekah dan Madinah, begitu kan, jadi tahunya kalau mau umroh dan haji, tapi tidak tahu sebetulnya ada apa di Arab Saudi ini. Saya sendiri tahu Arab Saudi setelah ada di sini, sebelumnya juga tidak banyak tahu, karena mereka memang tidak banyak eksposur, tidak banyak melakukan ekshibisi, terutama untuk pendidikan tinggi. Kalau kita bandingkan event dengan Malaysia, Malaysia, Singapura itu sering sekali ada ekshibisi. Kemudian negara-negara lain jelas ya, seperti UK, Australia, US, itu memang sering sekali rutin mereka melakukan ekshibisi. pameran pendidikan begitu, sehingga masyarakat Indonesia sangat mengenal, karena banyaknya event-event tersebut, kegiatan tersebut. Tapi Arab Saudi sendiri kan tidak. Makanya kalau seperti saya sendiri, kalau tidak datang ke Arab Saudi, tidak tahu ada apa sebetulnya di sini, selain dari Mekah dan Madinah. Ternyata mereka juga punya pendidikan yang bagus, well established. Sistem yang diterapkan memang mereka menganut sistem US. Kalau Malaysia itu kan British ya, British system, kalau di Arab Saudi itu US, jadi mulai dari S1, S2, S3, itu education systemnya seperti di Amerika Serikat. Latar belakangnya Arab Saudi sendiri, ini luasnya kalau kita lihat kawasannya di sini. Ini Jasira Arab di sini. Itu 80%-nya adalah Saudi. Yang lain ini kecil-kecil, seperti Emirat, Oman agak besar, kemudian Yemen, Emirat ini kecil. Qatar ini sedikit sekali, Kuwait, kemudian Bahrain ini kecilannya. Jadi 80% wilayah Jasira ini adalah Arab Saudi, yang kuning ini. Di Arab Saudi itu luas sekali ya, sebetulnya. Dari Riyad ke Jeddah ini kira-kira 1.200 km ya. Lebih panjang dari Pulau Jawa ini. Mekah dari Jeddah ke Riyad. Jadi masih lebih jauh ini. Ya memang totalnya dia hanya daratan ya, pulau-pulaunya hanya kecil-kecil aja di sini. Kemudian dia diapit oleh Laut Merah, sangat strategis lokasinya, dan Teluk Parsi. Di sebelah timurnya, dan di sebelah baratnya ini Laut Merah. Kemudian 90% populasinya, karena ini daratan yang begitu luas, dan kebanyakan gurun pasir. Jadi populasinya itu akan berkumpul di kota-kota besar aja. Di sekitar kota besar. Karena kalau saya lihat situasinya, kalau lewat gurun pasir itu seperti, hampir tidak mungkin makhluk itu bisa hidup. Jadi kalau di tengah gurun pasir itu tidak ada apa-apa. Adanya cuma pasir, batu-batu. Saya tidak bisa bayangkan seperti air dan sebagainya dari mana. Makanya mereka ini masyarakatnya berkumpul di sekitar kota. Di sekitar kota. Wilayah-wilayah yang sudah menjadi kota. Kalau di tengah gurun ya kosong, tidak ada apa-apa. Jadi itu keadaan populasinya di sini. Jadi 90% ini ada di seputaran kota, kemudian ekonominya memang masih berbasiskan kepada minyak. Dia mulai bergeser kepada pengetahuan, ekonomi berbasis pengetahuan. Mereka sudah mulai invest SDM dengan membuat banyak universitas, kemudian menyekolahkan penduduknya sampai ke S3. Kemudian provinsinya, mereka punya 13 provinsi di sini, Arab Saudi. Ini yang paling penting adalah dalam rangka menyambut visinya 2030, menjadi negara maju. Dia memang sebetulnya sudah menyiapkan dari dulu. Bahwa pendidikan di Arab Saudi itu gratis. Jadi dari SD sampai S3. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Asalkan dia kampus ataupun institusi milik pemerintah, itu gratis. Tidak dikenakan biaya sama sekali. Malah diberi uang saku. Jadi ini yang tidak banyak tahu sebenarnya. Jadi kalau S1, S2, S3 itu mendapat uang saku otomatis lebih besar. Kalau SD, SMP, SMA kan lebih kecil nilainya. Tapi kalau S1 itu besar nilainya. Jadi untuk mahasiswa S1, dia akan mendapatkan uang saku dari pemerintah itu nilainya kira-kira Rp1.000, kalau dikonversikan mungkin Rp3.800.000 satu bulan. Jadi itu sebenarnya cukup untuk di apartemen, untuk sewa apartemen dan makan. Kadang-kadang kalau mahasiswa yang rajin dia kerja part-time, karena pekerjaan part-time itu sangat terbuka, sehingga mereka tidak lagi mengandalkan dari orang tua. Ini untuk mahasiswa lokal. Kalau mahasiswa asing, tidak cuma dikasih uang saku, tapi dikasih beasiswa. Jadi selain uang saku dari pemerintah akan diberi beasiswa dari kampus. Setiap kampus beasiswanya berbeda-beda tergantung dari kampus tersebut, anggarannya. Kalau di King Abdul Aziz University itu beasiswanya itu sekitar Rp1.000 atau Rp2.000. Nanti ditambah dengan yang tadi, yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga bisa menerima sekitar Rp2.000, Rp2.000. Kemudian ditambah lagi kalau ada proyek dari supervisor-nya atau dari departemen, dia akan diberi lagi tambahan untuk uang saku. Tapi itu hanya uang saku saja. Karena apartemen, dormitory, transport sudah disediakan. Jadi cukup. Sangat memadai. sangat mencukupi untuk belajar. Tinggal belajar saja yang tekun, selesaikan studi dengan baik. Insya Allah semuanya akan dipenuhi oleh pemerintah Arab Saudi. Apartemen, asuransi, kemudian sampai tiket pesawat. Jadi kedatangan nanti akan diberi tiket pesawat. Setiap tahun diberi tiket pesawat, pulang pergi. Kalau yang sama keluarga juga akan ditanggung dengan keluarganya. Jadi dengan, tapi sampai dengan dua orang anak. Jadi empat orang itu akan ditanggung. Termasuk apartemennya akan diberikan khusus untuk apartemen keluarga dan juga tiket pesawat itu untuk empat orang setiap tahun. Jadi ini merupakan sesuatu yang saya tidak menjumpai di negara lain yang bisa seperti ini. Jadi memberikan support yang luar biasa kepada mahasiswa walaupun itu orang asing. Karena saya lihat saya sudah ke beberapa negara dan ya mereka kalau dikasih tiket pun hanya pada saat datang nanti kalau sudah selesai. Kalau ini tidak setiap tahun. Kalau studinya empat tahun ya. S3 ya empat kali dikasih tiket pulang pergi. Dan sama keluarga. Biasanya kan hanya yang menerima beasiswa saja. Kalau ini sama keluarga diberikan semua. Ini kesempatan luar biasa ya. Saya sampaikan di sini supaya tersosialisasi dengan baik karena banyak yang tidak tahu sebetulnya informasi ini. Mereka pun tidak melakukan exposure. Arab Saudi ini kan tidak melakukan eksibisi. Karena kuliahnya gratis. Kalau negara-negara yang mendatangkan income, mahasiswanya, tentu mereka akan melakukan eksibisi. Karena pada saat eksibisi, kemudian ada mahasiswa-mahiswa yang datang. mahasiswa yang datang ini dengan beasiswa sendiri atau dari negaranya sehingga menjadi income generator. Menjadi divisa bagi negara. Makanya mereka punya kepentingan untuk melakukan eksibisi. Kalau Saudi tidak, datang mahasiswa dia malah keluar uang nanti. Karena membiayai semuanya. Jadi dia tidak perlu melakukan eksibisi. Jadi inilah, pada saat inilah saya bisa melakukan sosialisasi kepada teman-teman di Indonesia. Baik yang masih belajar S1, nanti kalau lulus untuk mengambil S2, ataupun rekan-rekan dosen di sana yang berminat untuk mengambil S3. Ada banyak universitas di sini. Ini daftar kampus negerinya di Arab Saudi. Dan nanti bisa diklik di link-nya ada semua ini di kementerian. Ini otomatis gratis. Dan nanti akan dapat uang saku dari pemerintah selain beasiswa dari kampus masing-masing. Jadi nilainya akan bergantung kampus masing-masing yang dituju. Yang paling besar nilai beasiswanya itu di King Abdullah. King Abdullah University of Science and Technology ini beasiswa yang paling besar. Kemudian King Fad. King Fad. Kemudian King Saud dan King Abdullah. Ini memang empat kampus ini adalah yang banyak dituju untuk bidang-bidang umum. Kalau untuk Islamic Studies ada Umul Kuro. Ini di Mekah. Betul-betul di Mekah. Kalau yang tapi ini juga ada bidang lain. Ada engineering juga ada. Ini lokasinya di Mekah. Cuma mereka memang fokusnya dari dulu itu di Islamic Studies. Kemudian Universitas Islam Madinah. Ini di Madinah. Di kota Madinah. Jadi ini di Mekah. Ini di kota Madinah. Jadi kalau di Mekah ya enak sekali. Karena lokasinya tidak jauh dari Masjidil Haram. Kalau mau setiap hari umrah juga bisa. Jadi kalau mau sholat ibadah lima waktu di Masjidil Haram juga tidak ada masalah. Karena kalau sudah tinggal di dalam lokasi di Mekah ini berarti dia bebas keluar masuk Masjidil Haram. Baik. Jadi ini apa namanya Universitas-universitas di Arab Saudi yang berkluan tinggi negerinya karena memang sebagian besar adalah berkluan tinggi yang berkluan tinggi swastanya itu hanya sedikit tidak banyak. kedudukan King Abdul Aziz University Jadi mungkin juga banyak yang belum tahu bahwa pendidikan tinggi di Arab Saudi ini berkembang luar biasa cepat setelah zaman King Abdullah Raja Abdullah sebelumnya Raja Fahad Raja Fahad itu sudah mulai meletakkan fondasi untuk pendidikan kemudian dilanjutkan oleh Raja Abdullah dengan mendirikan kaos King Abdullah University of Science and Technology yang merupakan MIT-nya Arab jadi dikenal sebagai Arab MIT MIT yang berlokasi di jasirah Arab karena memang disitulah banyak top saintis dunia yang berkarir ataupun bekerja di sana ini King Abdullah University berdasarkan US News US News ini ranking yang dirilis oleh Biden di Amerika Serikat jadi King Abdullah itu ada di peringkat 42 dunia kemudian nomor 4 di Asia dan nomor 1 di Arab Saudi ini berdasarkan subjeknya jadi kalau nanti ada yang berminat bidang bisa dilihat kayak computer science ini ada di peringkat 30 dunia kemudian untuk bidang lain seperti electrical dan elektronik ini ada di peringkat 15 dunia ini versi US News kalau versinya QS institusinya berada di 143 King Abdullah University ini yang tahun 2021 kemudian kalau versinya time share education ini institusinya ada di peringkat 201 King Abdullah aplikasi University kalau yang baru yang impact ranking yang baru dirilis itu berada di peringkat 30-an kalau tidak 134 atau 30-an 40 besar kemudian berdasarkan Shanghai ranking ataupun ARWU ini kita berada di peringkat 101 150 King aplikasi University jadi untuk ranking dunianya juga melesat luar biasa cepat karena didukung oleh pemerintah dengan anggaran pendidikan yang sangat besar sekitar 20-25% nomor 2 terbesar setelah anggaran militer anggaran militer itu 30% sekitar 30% pertahanan anggaran pertahanan kemudian anggaran pendidikan itu kedua dan nilainya ini sangat besar Arab Saudi baik itu sekilas tentang Arab Saudi jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa pada sesi selanjutnya ini industrial revolution jadi seperti yang bapak ibu adik-adik sekalian ketahui bahwa saya kira industri 4.0 ini bukan sesuatu yang baru kita sudah begitu familiar dalam 5 tahun terakhir banyak sekali orang menyebutkannya begitu jadi dimulai tentu saja 4.0 ini dimulai dari 1.0 kemudian 2.0 3.0 sampai ini dari pertama kali penggunaan air dan uap untuk sebagai penopang industri kemudian menggunakan tenaga listrik yang 2.0 kemudian 3.0 ini sebetulnya semikonduktor elektronik automation otomasi ini sudah mulai dikenalkan dari 3.0 4.0 inilah yang disebut dengan cyber physical system jadi internet of things human machine interconnection human device human to human semua terintegrasi menjadi satu sehingga disebut dengan 4.0 jadi intinya cyber physical system yang melibatkan device kemudian internet dan human device ini termasuk dalamnya dalam mesin jadi dengan adanya internet ini merupakan lompatan yang luar biasa sehingga bisa memungkinkan terkoneksi antara mesin dan manusia manusia dan device kemudian device dan mesin itu sendiri ini society jadi otomatis dengan adanya revolusi industri ini 4.0 ini maka akan ada banyak perubahan society masyarakat dimana nantinya mungkin bukan nantinya malah sekarang ini kalau kita lihat dari mapping ini tahun 2025 tapi rasa-rasanya dengan adanya pandemi ini banyak yang dipercepat tidak 2025 tapi 2021 2021 bahkan sudah dimulai seperti first robotic farmasis misalnya robot-robot sudah mulai banyak digunakan termasuk intinya dia tidak banyak interaksi manusianya sebetulnya tapi banyak interaksi dengan device dan mesin kita sendiri berinteraksinya dengan device dengan mesin karena memang covid ini pandemi ini membuat kita mau tidak mau harus seperti itu transaksi bank kita tidak datang ke teller kita gunakan device katakanlah untuk internet banking dan sebagainya sekarang sudah betul-betul kita gunakan jadi pendidikan sebagian mungkin sudah ada yang mulai offline tapi sebagian besar masih online menggunakan device sehingga kita berinteraksinya dengan device manusia dengan device kemudian siswanya juga manusia dengan device jadi terhubung oleh internet jadi memang betul-betul kita sudah dihadapkan pada revolusi industri 4.0 dengan adanya pandemi ini semuanya jadi dipercepat 90% of the population using smartphone saya kira ini hal yang biasa apalagi sekarang rasanya sangat sulit kalau tidak mempunyai smartphone tidak punya handphone handphone minimal artinya dengan minimum requirement tapi bisa untuk menggunakan internet bisa untuk berkomunikasi dan sebagainya sekarang seperti di Arab Saudi sendiri setelah setelah divaksin kita ada punya health certificate ada certificate online nya yang kita bisa buka di aplikasi namanya Tawakalna Tawakalna dan Sehati dan saya kira ini nantinya akan digunakan secara global ini health certificate ini sertifikat kesehatan apakah kita sudah divaksin atau belum itu tinggal dibuka di mobile phone aplikasinya kemudian kita tunjukkan ke otoritas badan-badan yang berwenang yang melakukan pengecekan itu kemarin juga saya salah satunya kenapa cepat-cepat vaksin karena itu menjadi syarat kalau mau pergi ke mau menunaikan ibadah umroh dan haji jadi kita harus bisa harus sudah divaksin dan itu akan tertulis di aplikasi jadi bisa di download bisa ditunjukkan dan terkoneksi dengan sistem semua pada waktu saya mau booking untuk umroh karena umroh sekarang tidak bisa langsung datang kalau dulu sebelum pandemi kapan saja bisa datang untuk umroh misalnya oke selesai ini sore ini asar pergi umroh nanti lepas isa sudah selesai sudah bisa pulang sekarang tidak bisa sekarang harus pakai aplikasi booking dulu booking online tapi untuk booking ini kita harus sudah vaksin jadi requirement sudah ada di situ kalau kita belum vaksin kita tidak bisa buka booking online itu mereka sudah terintegrasi sistemnya jadi ada sistem yang namanya idmarna idmarna ini fungsinya untuk booking booking umroh ataupun sholat lima waktu di masjid il haram maupun di masjid nabawi tapi dengan adanya pandemi ini kemudian tambah lagi syarat lain adalah vaksin jadi kalau kita belum vaksin kita tidak bisa buka booking sistem itu jadi manusia vaksin jadi sekarang sudah bisa buka tinggal cari mau pergi ada slot-slotnya karena sudah dikuotakan semuanya sudah menggunakan kuota sehingga kita tidak bisa sembarang keluar masuk ataupun sesuka hati untuk menentukan jamnya jadi jamnya sudah dibagi dari jam 8 sampai jam 11 nanti jam 11 sampai jam 1 begitu setiap 3 jam atau 4 jam slotnya karena dihitung kuota kuotanya kan hanya 30% dari total kapasitas di masjid ini salah satunya ini peran teknologi ini luar biasa terutama teknologi informasi jadi semuanya berbasis aplikasi dan kita betul-betul engage betul-betul terlibat setiap hari itu yang dibuka aplikasi berbagai aplikasi bahkan sekarang dengan online juga kita menggunakan aplikasi blackboard kalau disini pakai aplikasinya jadi mengajar ataupun belajar semuanya berbasis aplikasi baik bahkan untuk masuk ke supermarket untuk belanja untuk pergi ke toko buku semuanya harus menggunakan aplikasi kita harus buka aplikasinya nanti ada barcode scanner di scan check in pada saat keluar nanti otomatis dia akan dikasih threshold biasanya 30 menit kalau tidak ada transaksi dianggap sudah keluar tapi kalau misalnya ada transaksi nanti otomatis setelah transaksi pembayaran dianggap check out nanti sudah keluar jadi ini semua tersistem dalam modul-modul aplikasi yang sudah dibuat dan semuanya dinasionalisasi dinasionalkan artinya dibuat secara nasional dan dipakai oleh penduduk yang berada disini jadi memang memang tidak harus menunggu tahun 2025 tapi tahun 2021 pun sudah mulai beberapa faktor ataupun beberapa poin yang disampaikan disini kemudian ini perubahan sosial masyarakat jadi karakteristiknya juga berubah ini yang interaksi human machine kemudian reality virtual ini juga augmented reality jadi perpaduan antara reality dan virtual virtual reality dan reality dikombinasikan menjadi augmented jadi banyak sekali dan ini memang apalagi kalau untuk membantu mengajar terutama virtual lab ini sangat penting sekali kalau bisa mendesain virtual lab dengan augmented reality tentunya akan sangat membantu terutama bidang-bidang teknik dan juga medical kedokteran jadi perubahan sosial ini luar biasa cepat dengan adanya pandemi ini jadi kita betul-betul dihadapkan pada kenyataan bahwa revolusi industri 4.0 ini memang betul-betul harus kita kerjakan ataupun harus mau tidak mau kita harus lakukan karakteristik of technological process ini perubahannya perubahan society kemudian teknologinya teknologi supportingnya jadi ini infinite increasing data ini maksudnya adalah data yang tidak terbatas keadaan sekarang ini jadi dengan adanya social media dan sebagainya data ini menjadi tidak terbatas jumlahnya begitu besar begitu besar jadi dulu kita mendengarkan berita itu dari sumber berita sekarang siapapun bisa menjadi sumber berita setiap individu akan menghasilkan berita kalau bapak ibu sekalian ataupun adik-adik berada di jalan kemudian lihat tiba-tiba ada fenomena alam atau ada kejadian yang tidak biasa kemudian divideokan dan di upload di sosial media itu adalah sumber berita atau bikin status di sosial media itu adalah sumber berita jadi setiap individu bisa menjadi sumber berita kalau dulu kita harus tunggu berita misalnya ada jembatan runtuh atau ada banjir banjir bandang dulu kita bisa dengar malamnya atau besok paginya di berita entah itu di radio televisi surat kabar dan sebagainya tapi sekarang tidak perlu pada saat itu juga kita bisa tahu tinggal buka saja sosial media maka kita bisa tahu status terkini dimanapun dimanapun berada karena sekarang setiap individu menjadi sumber berita itu perubahan karakteristik masyarakat yang ada yang terkait dengan berita ataupun dengan makanya data ini menjadi infinit karena setiap orang menjadi sumber berita sehingga data yang tersimpan pun akan semakin besar semakin besar kemudian yang lain adalah growth of network karena pengguna smartphone juga semakin besar pengguna internet juga luar biasa banyak dan artificial intelligence dan sebagainya jadi ini akan banyak mempengaruhi kepada perubahan interaksi antara human dan mesin manusia dan mesin kemudian kombinasi antara reality dan virtual ini yang disebut augmented reality kemudian yang lainnya adalah emotional computing technology ini yang melibatkan karena kita melibatkan human human karakteristik makanya dikembangkan evolution of emotional computing technology untuk mendeteksi perilaku ataupun melibatkan faktor-faktor faktor-faktor psikologi manusia dalam mengoperasikan satu mesin ini megatrend yang ada terkait dengan industri inter-IoT smart city dan industri 4.0 jadi sekarang pun smart city menjadi satu peniscayaan pelan tapi pasti kita sudah mulai menghadapi ataupun mengimplementasikan smart city salah satunya yang baru-baru ini dilaunching oleh kepolisian republik indonesia adalah elektronik traffic law enforcement yang hilang elektronik itu sebetulnya menuju ke arah smart city jadi dengan adanya kamera di jalan-jalan jadi tidak perlu lagi petugas yang setiap hari harus memantau atau memonitor keadaan lalu lintas di jalan pelanggaran ketertiban dan sebagainya nah ini sebetulnya ke arah sana jadi proyeknya sudah berjalan dari kepolisian republik indonesia untuk mengimplementasikan ini dan itu nanti bisa diintegrasikan karena itu kan berbasiskan kepada daerah setiap daerah punya masing-masing kemudian nanti nasional bisa mencari apabila ada pertukaran jadi contohlah dia plat kendaraannya adalah plat pekan baru tapi dia berada di padang kan otomatis tidak terdeteksi di database-nya padang karena dia ada di database-nya pekan baru makanya ada exchange nanti antara pekan baru dan padang tapi sementara ini mungkin masih di handle oleh pusat jadi melalui pusat request ke pusat dulu kepolisian pusat baru nanti dia request ke apa namanya transfer data ke pekan baru sekarang mekanismenya masih seperti itu tapi saya yakin dalam waktu yang tidak lama itu akan akan semakin dipermudah aksesnya untuk setiap kepolisian di kota-kota besar melakukan exchange data database sehingga masing-masing bisa melakukan akses mengakses dengan otoritas tertentu baik kemudian ini konsep and implementation of industry 4.0 berawal dari automation dan computerization kemudian kuncinya adalah di connectivity dan efficiency untuk 4.0 jadi ini yang makanya disebut dengan IoT internet of things karena human connected dengan mesin human connected dengan device device dengan mesin sehingga connectivity ini sangat penting internet sekarang kita sudah merasakan apalagi industri sebagai individu kita sudah merasakan kalau tidak ada internet ini aktivitas sudah mulai terganggu kalau dulu mungkin tidak sekarang kita sudah mulai merasakan internet tidak ada internet berarti banyak pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan kalau di Arab Saudi sendiri sekarang sudah menggunakan 5G teknologinya dari tahun 2020 awal kita sudah menggunakan 5G 5G jadi internetnya sudah cepat kalau di Indonesia sepertinya baru selesai implementasi 4G tahun lalu saya waktu berjumpa waktu pulang ke Indonesia tahun 2020 Januari kemudian bertemu dengan salah satu pejabat di Telkomsel saya berbincang dan memang di Indonesia baru saja selesai implementasi 4. apa namanya GSM 4G jadi masih menunggu lagi untuk 5G tapi di Arab Saudi sudah berjalan yang 5G sekarang karena memang aplikasi yang begitu banyak yang membuat apa namanya semuanya menjadi terintegrasi ini memerlukan dukungan teknologi yang cepat yang advance seperti 5G datanya cukup besar yang disimpan dalam server datanya besar sehingga aksesnya harus cepat jadi apalagi ini nanti kalau sudah mulai haji dan umroh sudah mulai dibuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang tentu saja memerlukan dukungan teknologi yang cepat terutama dalam mengakses data nanti kalau rekan-rekan dari Indonesia kalau mau menggunakan kartu SIM card GSM-nya pastikan kalau GSM-nya itu sudah SIM card yang 4G jangan yang 3G karena beberapa waktu yang lalu anggota keluarga kami ada yang bawa SIM card 3G jadi tidak bisa dipakai karena 3G sudah tidak dipakai yang bisa dipakai hanya 4G dan 5G kemudian device-nya juga kalau device lama nanti aksesnya juga tidak bisa lagi device-nya device-nya juga harus baru smartphone-nya tidak harus terbaru tapi minimal 4G karena kalau sudah teknologi 5G di sini yang 3G sudah tidak bisa dipakai yang 5G pun hanya 5G plus 5G plus artinya transisi kepada 5G nanti kalau semua sudah bertukar makanya device 5G sekarang sudah semakin terjangkau harganya saya tidak tahu kalau di Indonesia tapi di Arab Saudi harga smartphone yang 5G ini sudah semakin terjangkau sehingga tidak ada masalah bagi masyarakat untuk segera bertukar teknologinya terutama device ini karena sistemnya sudah 5G tapi kalau device-nya tetap 4G ya tetap akan 4G jadinya jadi harus support device-nya juga harus support tapi sementara ini masih bisa digunakan yang 4G ini mungkin nanti perlu disosialisasikan hal-hal seperti ini kepada rekan-rekan di Indonesia terutama masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umroh dan haji karena mereka mungkin tahunya apa yang di Indonesia bisa dipakai disini bisa dipakai tapi ternyata tidak karena disini teknologinya berkembang lebih cepat mengimplementasikannya lebih cepat baik kemudian ini six design principle jadi kalau dalam industri 4.0 ini beberapa prinsip design perancangan yang perlu diperhatikan antaranya adalah interoperability karena ini pergantian nanti pada saat pergantian interoperability exchange antara human dan device human dan mesin ini harus berjalan smooth siapa yang mengerjakan apakah di handle oleh manusia atau di handle oleh mesin mesin ini adalah otomatis atau intelligent kalau pun ada pergantian dari manusia ke mesin ini akan berjalan secara smooth tidak ada lag artinya semuanya berjalan dengan seperti tidak ada pergantian jadi interoperability ini satu hal yang sangat penting dalam industri powerpoint zero kemudian virtualization juga jadi semuanya kita bisa melihat dalam bentuk virtualisasinya baik menggunakan simulasi smartphone ataupun menggunakan smart device ataupun menggunakan platform PC dan sebagainya kemudian decentralization jadi ini prinsipnya hampir sama seperti fleksibel manufacturing jadi setiap setiap lot atau setiap modul dia dibagi modul biasanya sistemnya ini di dalam industri nanti akan dibagi per modul per area setiap modul ini mempunyai otoritas untuk bisa dikerjakan sendiri maupun digabungkan dengan modul-modul lain sehingga pada saat kita melakukan maintenance itu akan lebih mudah karena bisa dilokalisir per modul kemudian untuk optimasi juga lebih mudah modulnya bisa dipindah pindah dalam mapping di proses industri itu kan optimasi itu kan sangat diperlukan sangat penting jadi susunan sekuensi dari modul ini bisa kita tukar-tukar misalnya modulnya 1,2,3 kemudian kita tukar jadi 1,3,2 atau 2,3,1 formasinya dicari mana yang paling optimum dari modul-modul itu inilah yang disebut dengan desentralisasi dan modular sistem ataupun fleksibel manufacturing sistem kemudian real-time capability ini juga sudah sangat penting karena yang terkait dengan sensor connected dengan internet maka akan menghadirkan real-time capability untuk melihat data melihat proses pada waktu yang sama yang lain adalah service orientation jadi ini berbasis kepada service yang ditawarkan terkait dengan cyber physical system building block kemudian ini salah satu contohnya di Amazon Amazon ini sendiri sangat drastik menggunakan robot untuk prosesnya di warehouse jadi dulu awalnya hanya kurang dari 5.000 sekarang sudah hampir 45.000 mungkin sudah lebih dari 50.000 penggunaan robot di warehouse untuk handling produk handling handling coba kita lihat ini yang untuk penggunaan di Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dia pilih robot inilah yang akan mengambil item-item barang yang nantinya akan di packing dan akan dikirim ke customer ataupun kepada pembeli. Terima kasih. Terima kasih. Dia akan mencari docking station untuk charging, untuk ngecharge sendiri. Jadi kita tidak perlu ngecharge dia. Dia akan mencari tempat charging station sendiri. Kemudian ngecharge dalam waktu berapa menit bisa bertahan untuk 3 jam. Jadi bisa bekerja 3 jam. Dia charging berapa hanya dalam berapa menit saja. 5 menit untuk 4 sampai 5 jam. Jadi ngecharge 5 menit sudah bisa untuk bekerja 4 atau 5 jam. Jadi luar biasa ya. Jadi sudah teknologinya memang intelijen. Kemudian yang Piala Dunia tahun 2018 yang lalu ya. Ini soalnya 2022 sudah mau Piala Dunia lagi kan. World Cup. Ini pun sudah mengimplementasikan IOT sebenarnya. Jadi ada yang namanya video assistant referee. Makanya beberapa kali pertandingan dihentikan oleh Wasid karena untuk melakukan konfirmasi dia akan cek di video kemudian cek juga oleh pengamat lain yang melihat video itu. Kemudian dia akan mengambil keputusan. Jika terjadi saat sesuatu, dia akan mereview dengan menggunakan video assistant referee. Kemudian nanti ini ada yang memberikan informasi juga. Dia akan komunikasi dengan berapa orang yang melihat video itu, menganalisis. Kemudian nanti mengambil keputusan. Ini makanya nanti, makanya kadang-kadang dihentikan kemudian dia seperti bicara sebentar, lihat di video dan sebagainya, nanti baru diputuskan. Kemudian goal line teknologi ini juga luar biasa sekali. Sekarang jadi sudah sangat sulit kalau terjadi hal-hal yang kontroversi. Kalau dulu kan orang masih memungkinkan ini bolanya masuk atau tidak. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang, ini karena di bola ini ada sensornya. Jadi pasang sensor, nanti terhubung dengan jam. Kalau sudah melalui garis ini, otomatis jamnya, smartwatchnya yang wasit ini akan mengeluarkan informasi. Kalau bolanya ini goal, masuk ke gawang. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan IPS ini. Jadi di bajunya pemain ini, dia akan embedded device. Ada device ini, wearable computing. Yang bisa memonitor perilakunya dia, pergerakannya, kecepatannya, suhunya, temperaturnya. Jadi dia kalau capek, pergerakannya sudah lambat, pelatih bisa segera mengganti. IPTS ini yang IPTS. Jadi luar biasa sekali. Sekarang manusia terhubung dengan mesin, sehingga dengan device, sehingga kita bisa monitor. Bahkan sekelas pemain bola seperti ini, pelatih ini sudah melihatnya secara sistem. Dilihat dari sistem, di aplikasi, nanti di monitor, akan bisa, wah ini sudah melambat pergerakannya. Kemudian daya jelajahnya sudah berkurang, kecepatannya sudah menurun. Kelihatan sudah capek ini, nanti bisa diganti. Pemain tersebut diganti. Kalau dulu kan tidak hanya melihat dari yang kelihatan di mata saja, visible sensor saja. Kalau yang sekarang ini nanti, bukannya sekarang yang sudah diimplementasikan itu, dia betul-betul mendeteksi tubuhnya. Karena dipasang device di bajunya, sehingga bisa memonitor denyut jantungnya, kemudian juga kecepatannya dia, larinya, langkahnya. Seperti jam smartwatch yang kita pakai, bisa mendeteksi denyut jantung, bisa mendeteksi berapa langkah kita, dalam satu menit berapa. Karena nanti dia bisa distandarkan. Kalau yang normal, misalnya dalam satu menit pergerakannya harusnya ada, katakanlah seribu step, seribu langkah satu menit. Tapi kalau yang sudah capek, misalnya hanya 500, sudah betul-betul capek 300, jadi nanti bisa segera diganti pemainnya. Ini salah satu aplikasi yang lainnya adalah, ini sejak pandemi ini, di Oregon State University ini menggunakan robot untuk mengirim makanan ke dormitori asrama-asrama mahasiswa. Ini robotnya, kita lihat. Ini banyak robot berkeliaran seperti ini di kampus. Ini sebetulnya mengirim ke kanan. Jadi kita pakai aplikasi, kemudian yang ngirim ini bukan orang. Kalau di Indonesia, di kita masih menggunakan orang. Kalau ini di Oregon, ini sudah mulai menggunakan robot. Jadi dari tempat, dari kafetaria atau kantinnya, dia akan kirim ke asrama-asrama mahasiswa, sehingga sama sekali tidak bertemu dengan orang. Hanya device-device saja. Ini terutama di masa pandemi. Pada masa pandemi inilah, industri 4.0 ini betul-betul terimplementasikan. Mau tidak mau. Oke. Kemudian artificial intelligence teknologi ini sendiri, ini memang sangat merupakan salah satu komponen yang penting dalam industri 4.0. Selain dari IoT adalah artificial intelligence. Ini betul-betul penggunaannya betul-betul luar biasa. Aplikasinya. Sampai-sampai kita tidak sadar, sebetulnya kita setiap hari menggunakan artificial intelligence. Salah satunya di Google Map. Google Map. Google Map kita setiap hari menggunakan Google Map. Mau pergi ke mana, tanya ke Google Map. Lihat. Nanti dia akan nunjukkan jalan tercepat. Itu semua menggunakan AI, teknologi. Saking biasanya, sehingga kita tidak merasa kita sudah menggunakan AI. Jadi ini salah satunya. Banyak lagi aplikasi yang lain. Kemudian marketnya juga masih sangat tinggi. Peluangnya, opportunity-nya untuk artificial intelligence ini. Sehingga banyak sekali startup-startup company yang menggunakan AI ini sebagai basis produknya. Kemudian ini adalah implementasi AI. Yang banyak digunakan. Ini ada di 38% ini untuk prediction. Terutama untuk mesin. Kemudian customer, business, intelligence. Business intelligence, business intelligence. Ini 38%. Kemudian 27% ini untuk automation. Kemudian 14% ini untuk monitoring and alert. Dan 10% untuk increase quality. Quality of communication dan sebagainya. Ini sebenarnya terkait dengan business intelligence juga. Selain itu juga chatbot. Kalau kita pernah buka website, kemudian ada chatbot yang otomatik itu keluar, nanti kita akan ditanya dengan pertanyaan standar. Kemudian jawabannya pun sebenarnya sudah distandarkan. Makanya kalau jawabannya atau tanyanya tidak standar, dia akan mengatakan tidak tahu. Tapi kalau jawabannya ada dalam skopnya, dia akan melanjutkan percakapan. Itu yang auto-chatbot. Sekarang sudah banyak sekali digunakan. Ini juga sekarang betul-betul sangat seperti stimulus dengan adanya pandemi ini. Jadi aplikasi-aplikasi ini seperti itu menjadi luar biasa. Yang tadinya orang tidak pernah menduga. Kita sekarang memang sangat bergantung dengan aplikasi-aplikasi ini. Ini di Arab Saudi sendiri. Arab Saudi sendiri kita sudah di sini, sudah membuat satu badan di bawah kerajaan. Namanya Saudi Data and AI Authority. Ini Saudi Data and AI Authority. STIA. Ini di bawah raja langsung. Jadi mereka cepat sekali merespon keadaan ini sehingga punya seperti Big Data Center dan Artificial Intelligence. Karena memang banyak sekali nantinya teknologi ini bisa digunakan. Seperti apa yang disampaikan oleh putra mahkotanya. Bahwa kita sekarang tinggal di zaman yang inovasi saintifik, teknologi yang sebelumnya memang tidak pernah ada. Dan ini memberikan prospek pertumbuhan yang luar biasa. Teknologi baru ini terkait dengan AI, IoT. Kalau digunakan secara optimum, tentu saja akan banyak menghasilkan benefit yang sangat besar bagi dunia. Ini salah satunya implementasi IoT untuk haji, untuk proses haji, untuk ritual haji. nanti akan diberikan bracelet di sejam smartwatch. Kemudian nanti setiap jamaah akan diberikan kart. Kart-nya ini seperti fleksibel screen. Seperti fleksibel screen. Dia menjadi screen, dia juga menjadi kart. Nah ini sebenarnya. Nah ini kart-nya yang akan diberikan. Ini berancangan mereka ya. Walaupun belum 100% tapi pelan-pelan akan ke arah sana. Ini kereta api cepatnya juga sudah ada, sudah jadi, sudah dioperasikan. Jadi high speed train-nya ini dari Mekah ke Madinah. Mekah, Jeddah, Airport. Kemudian ke King Abdullah Economic City ke Madinah. Kemudian kart itu akan digunakan untuk akses ke kereta api, akses ke hotel, masuk ke hotel. Ini device-device yang lain. Jadi dia akan terhubung dengan jam tangan ini, smartwatch. Untuk menentukan posisi, lokasinya dia. Contoh pada saat tawaf, dia akan bacaan. Bacaan yang harus dibaca ya. Doa-doa yang harus dibaca ini, dia akan generate otomatis. Seperti jadi pemandu. Ini doanya ini. Kalau pada saat tawaf, doanya ini. Nanti dia, kita hanya tinggal mengikuti saja. Seperti pemandunya, mutawif. Kemudian pada saat shai, ini doanya ini. Dia akan keluar secara otomatis di earphone-nya. Sehingga kita pun, kalau misalnya kita lupa doa yang harus dibaca, itu langsung jadi ingat. Kita tinggal ikuti saja. Kemudian bagi yang tidak bisa berbahasa Inggris, ataupun berbahasa Arab, tidak perlu khawatir bisa menggunakan bahasa negara masing-masing. Dia ngomong dalam bahasanya, nanti akan diterjemahkan dalam bahasa orang yang kita ajak bicara, misalnya bahasa Arab atau bahasa Inggris. Sehingga komunikasi tetap bisa berjalan. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia, nanti yang sana ngomong pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kita tetap bisa berkomong. Karena semua menggunakan device, kita tinggal ngomong saja, microphone itu akan mengkonversi. Seperti kalau kita gunakan Google Translator. Google Translator itu pun ada fasilitas speech recognition. Ini sama, cuman ini sudah terimplementasi ke dalam smart devices. Jadi dia dikonek, disambung dengan earphone, termasuk microphone, kemudian dengan smartwatch. Kemudian Arab Saudi juga mempunyai kota yang namanya Nium, Nium Smart City. Ini lokasinya ada di utara, berbatasan dengan Jordania. Ini kota artificial intelligence di Arab Saudi yang sedang dibangun sekarang, yang nanti diprediksi akan menjadi hub internasional, untuk menjadi tempat transit juga. terima kasih telah menonton. Nium Smart City juga sudah memberikan warga negara untuk robot yang pertama kali tahun 2018, kalau tidak salah. Pada saat ada acara Future Investment Initiative di Riyadh, ada robot yang dia beli sepertinya dari Perancis, Sofia. Kemudian Sofia ini juga bisa memberikan sambutan. Bisa memberikan sambutan. Sehingga dia pun menjadi robot pertama yang diberi warga negara oleh Arab Saudi. yang nanti salah satu penghuni dari Nium City ini. Baik, ini tadi inisiatif di Arab Saudi, sekarang roadmap-nya. Bagaimana roadmap yang bisa kita gunakan untuk pada era revolusi industri 4.0 ini. Jadi sebetulnya konsepnya sama seperti apa yang kita lakukan beberapa tahun kebelakangan, yaitu multi-disiplin atau interdisiplin. Jadi kita tidak bisa bergerak lagi ke dalam satu bidang tertentu, dipatok ke satu bidang tertentu, satu bidang tertentu tidak. Tapi kita harus berkolaborasi dengan bidang-bidang ilmu lain. Kalau IT nanti bisa banyak sekali. IT ini termasuk 10-log informasi ini termasuk yang paling fleksibel. Hampir ke semua bidang kita bisa masuk. Jadi mulai dari biologi, kimia, fisika, memang semua bidang. Ilmu-ilmu murni, ilmu-ilmu aplikasi, engineering, IT semua bisa masuk. Sehingga IT ini termasuk yang fleksibel bisa berkolaborasi dengan segala bidang. Bahkan yang namanya visip pun kita bisa masuk. Ekonomi apalagi. Bisnis manajemen apalagi memang tidak bisa lari. Jadi teknologi informasi ini sebetulnya yang banyak mendapatkan benefit dengan adanya revolusi industri 4.0 ini. Karena memang bidang-bidang inilah yang akan banyak berperan, mengambil peran dalam proses transformasi ini. Bahkan yang namanya robotik, kognitif sains, dan sebagainya. Itu memang satu keniscayaan dan IT bisa mengambil peran yang luar biasa di situ. Ini roadmap-nya. Ini mapping untuk pengkategorian. Kalau kita misalnya mau bikin satu framework untuk research roadmap. Jadi misalnya kita sebut domain specific application-nya di sini. Kita tentukan misalnya smart office, robotics, smart home, fitting room, dan sebagainya. Bisa disesuaikan dengan domain yang ada di tempat ataupun di negara masing-masing. Sekarang domain yang banyak ditekankan di mana. Misalnya kalau di Indonesia kata-kata environmental, bisa juga. Ini environmental. Environmental environment, seperti di sini kan ada environmental-nya. Kemudian education, healthcare, apalagi sekarang kan. Healthcare ini memang menjadi domain yang luar biasa. Sekarang orang sudah semakin aware, semakin peduli dengan kesehatan. Sehingga ini bisa menjadi domain application yang bisa menjadi roadmap penelitian di IT. Kemudian nanti yang lain ada knowledge management, ada kreatif multimedia. Ini juga penting terkait dengan konten medium user. Apalagi sekarang eranya era online, virtual, augmented, sehingga kreatif multimedia menjadi salah satu domain ataupun salah satu bagian yang mengambil peranan dalam roadmap ini. Kemudian yang lain adalah processing-nya, ada optimization, kemudian ada ini termasuk machine learning, data mining, kemudian ada multimedia indexing, dan sebagainya. Kemudian ada knowledge representation, knowledge extraction, high performance computing, HPC. Karena HPC ini memang mau tidak mau, seperti tadi teknologinya, selain sistem teknologinya juga harus mendukung. Jadi kalau sudah 5G, otomatis high performance computing ini satu keniscayaan. Karena datanya kecepatan tinggi, jumlahnya infinitif. Jadi tidak terbatas sehingga kita perlu parallel computing ataupun parallel processing untuk mendapatkan high performance computing ini. Kemudian di sini ada distributed computing, parallel computing, grid computing, ubiquities, dan multimedia communication. Di sini juga ada data security, termasuk di dalamnya data security. Mungkin bisa saja dimodifikasi dengan katakanlah cyber security. Cyber security, katakanlah domain application-nya cyber, teknologi, kemudian kita masukkan cyber security system. Karena memang dengan adanya aplikasi ini, cyber security menjadi sesuatu yang sangat penting. Semuanya akan bergantung pada security-nya. Termasuk kalau kendaraan, katakanlah unmanned vehicle itu, kendaraan yang bisa berjalan sendiri. Kalau security systemnya tidak bagus tentu akan membahayakan banyak orang, membahayakan lingkungan dan sebagainya. Bisa saja dia di-crack sistemnya, kemudian di-hack sama orang lain, pengguna lain, kemudian disalahgunakan. Itu bisa terjadi. Termasuk sekarang saja, banyak sekali penyalahgunaan dengan berbagai macam teknik. Dari spam, bahkan kayak WhatsApp saja sekarang banyak sekali yang direntaskan di Indonesia. Itu karena kita sendiri harus aware dengan cyber security ini, dengan adanya spam dan sebagainya. Kalau kita tidak aware, tentu saja kita akan buka link-link website yang ternyata adalah jebakan. Sehingga kita nanti akan data-data kita sendiri akan bisa diakses oleh pihak lain. Ini yang terkait dengan implementasi di infrastrukturnya, jadi flight and service, optimization, kemudian processing teknologinya, algoritmnya, informatic raw datanya, access teknologinya. Jadi flight and service-nya, tadi misalnya ada di robotik, smart home, recognition system, kemudian disini ada forensik, RFID, ada heritage system, kemudian surveillance, dan sebagainya. Kemudian ada optimization, system integration-nya. Processing teknologinya ini juga sangat penting. Ada simulation and modeling, data security, jadi tinggal nanti di-plotkan kita mau fokusnya, road map-nya ke arah mana. Katakanlah kita hanya fokus kepada infrastrukturnya saja di heritage, ataupun di surveillance system, ataupun di recognition system, atau mungkin di medical agriculture. Kemudian nanti akan dikembangkan optimization process-nya di mana, integration system-nya bagaimana, kemudian processing teknologinya seperti apa, masing-masing bisa ditentukan berdasarkan applied and service-nya, domain-nya. Ini trend-nya dulu, sampai 2020 ini tentu saja sekarang sudah 5G. Biasa 2010 itu smartphone, kemudian 2020 ini sudah 5G, perkembangan yang luar biasa. Kemudian monetization, ini freebase sekarang sudah privacy sensitive, location aware advertising. Jadi kalau kita buka website tertentu, nanti dia akan baca historinya, pada saat kita buka website lagi, dia akan promosi, dia akan buat advertising. Oh tadinya kita buka booking.com misalnya, pada saat kita buka website lain, akan keluar promosi booking.com. Itu sudah menggunakan location aware, privacy sensitive. Jadi sudah banyak sekali sebetulnya hal-hal yang sehingga kita menjadi privacy-nya menjadi seperti semakin tidak privacy. Bahkan jadwal pesawat terbang kita pun, jadwal perjalanan pun kadang-kadang dimunculkan, ada reminder dari Google bahwa Anda punya tiket terbang tanggal 20 Mei gitu, misalnya, jam sekian-sekian. Sampai mereka bisa seperti itu, jadi luar biasa sekali. Kadang-kadang, ya akhirnya privacy kita menjadi tidak privacy lagi. Ya tapi bagaimana, karena kita terkonek dengan internet, kalau kita tidak mau privacy-nya diganggu orang, ya kita harus putuskan koneksi dengan internet. Jadi memang, ya inilah eranya, yang penting kita bisa menjaga kredensial, menjaga privacy, menjaga hal-hal yang memang tidak perlu dipublikasi ataupun tidak perlu dimunculkan ke publik. Kalau kita memang tidak menghendaki, tapi kalau menghendaki ya tidak ada masalah. Kemudian ini teknologi fokus area, ya jadi katakanlah kita ada di ubiquitous, ya ubiquitous nomadic computing, ya kemudian nanti cross-section-nya dengan cyber security, misalnya dengan bioinformatic, biometrik. Kita bisa kembangkan di sini, ya sesuai dengan research yang memang sedang ditekuni, ataupun potential research yang ada di PNP, misalnya, politik negeri Padang, ya. Jadi ini kan nanti ada research team-nya, ada SDM-nya, masing-masing punya bidang minat atau kepakarannya, ya kemudian didefinisikan di sini, ya. Kemudian kita buatkan platform domain-nya yang ada sekarang, trend-nya, ya kemudian kita lihat cross-section-nya di sini. Jadi kita bisa buat mapping-nya untuk fokus area-nya. Jadi kalau di research group, misalnya, kita bisa bikin, karena di research group kan besar, ya. Ada banyak anggotanya, setiap anggota tentu punya bidang keahlian masing-masing, ya. Nanti bisa dituliskan bidang keahliannya di sini, kemudian di sini yang vertikal ini adalah domain-nya, ya. Ya, nanti bisa di, cross-section-nya bisa dilihat, atau dibalik tidak ada masalah. Bidang keahlian dan domain yang sekarang sedang trend seperti apa. Sehingga kita bisa melakukan mapping, ya. Melakukan mapping bidang-bidang research yang akan dikerjakan oleh center ataupun research group yang ada di sana. Baik. Ya, ini contoh-contoh application, ya. Ada banyak, ya, smart factory, contohnya, ya. Dan ini banyak melibatkan. Cuma kalau seperti ini kan banyak device, ya, banyak hardware, ya. Saya kira untuk politeknik juga sesuai, ya, cocok. Karena memang politeknik kan banyak sekali aplikasi, ya. Aplikasi banyak bergelut dengan device, sebetulnya. Itu karena hands-on, ya. Hands-on berdasarkan skill, kan, mendidik mahasiswanya untuk mempunyai skill yang hands-on experience, ya. Sehingga nanti bisa mengaplikasikannya. Yang membedakan dengan universitas, kan, seperti itu. Nah, ini aplikasi-aplikasi, ya, sensor, dan sebagainya, PLC. Kemudian yang sekarang, yang sekarang ini adalah COVID-19 ini, ya. Ini juga sudah banyak, ya. Di, di airport, ya, di bandara, ya. Di bandara sekarang menggunakan teknologi ini, ya, untuk mendeteksi temperature. Jadi, dia menggunakan robot, kemudian dia akan mendeteksi orang satu-satu bergerak, ya. Dia bergerak keliling. Kalau ada suspek yang suhunya tinggi, maka dia akan berikan warning, atau memberikan laporan ke security, ya. Kalau di airport, kan, orangnya juga bergerak kemana-mana, gitu. Tapi kalau kita, kayak di supermarket di sini, ini tidak bergerak. Dia hanya ada satu monitoring, seperti ini, temperature, pasang kamera, nanti dia akan keluar di aplikasi itu, ya, suhunya berapa, ya, dan aman atau tidak, gitu. Artinya dia sehat atau tidak, gitu. Nah, ini contoh-contoh yang ada sekarang. Nah, ini yang paling banyak sekarang adalah temperature ini, yang untuk sensing, real-time sensing. Ya, baik itu mobile maupun yang static. Baik, ini yang surveillance yang lain, ya. Tidak hanya di tempat-tempat strategis, satu lokasi, tapi juga bisa juga di retail, ya, misalnya di supermarket, ya. Kemudian di bangunan-bangunan, perkantoran, stesen, rumah sakit, dan perbankan, dan sebagainya. Baik, itu yang saya sampaikan, ya. Pada kesempatan ini, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah dengar pemaparan dari Prof. Anton Satria Prabuwono, yang sangat menarik, sangat menginspirasi. Terutama tadi, mulai dari sosialisasi tentang pendidikan di Arab Saudi, yang memang kami jarang mendapatkan informasi tersebut, Prof. karena dari Arab Saudi-nya sendiri ternyata memang tidak melakukan expose, gitu, terhadap sistem pendidikan yang sebenarnya sudah sangat menarik, ya, bagi kami, ya. Barangkali ini akan sangat menginspirasi teman-teman ataupun mahasiswa untuk bisa melaksanakan studi sambil juga berhaji dan umroh. berhubung di sini lagi azan, Prof. Mungkin kita rehat sejenak. Baik, silahkan. Oke, kita jeda sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sementara kita jeda, barangkali yang akan bertanya, kita akan masuk ke sesi tanjawab, silahkan ditulis dulu, dicek. Terima kasih. Boleh nanya langsung, Bu Eni. Untuk sementara, silahkan di-chat dulu, Pak Uji. Kita istirahat azan dulu. Terima kasih. 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 Baik, kita mulai kembali. Sepertinya sudah banyak yang tidak sambar ingin bertanya nih, Prof. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Bapak-Ibu sekalian bisa bertanya langsung atau bisa juga di-chat. Baik, untuk kesempatan pertama, tadi sudah Pak Uji ya. Silahkan, Pak Uji. Silahkan, Pak Uji pertanyaannya. Terima kasih, Bu Eni. Assalamualaikum, Pak Anton dan Bapak-Ibu semua. izin pertanyaan, Pak Anton, saya dosen di TI Politeknik. Cuma, cuman bidang saya ini matematika nih, Pak Anton, rencana memang mau lanjut S3, cuma di jurusan ditekankan supaya S3 saya ini ada bau-bau TI-nya juga gitu. Saya kebetulan dulu S1, S2-nya itu bidangnya ke applied math, tapi ya bukan ke TI kali sih. Tapi kepada pemodelan matematika secara umum saja waktu S2-nya. Ini saya minta saran Pak Anton ya, bagaimana sarannya untuk S3 dan peluang S3 di Arab Saudi. Lalu yang kedua untuk tes GRE ya. GRE ini apakah wajib untuk semua kampus di Arab, Pak Anton? Mungkin itu saja, Bu Eni. Baik, terima kasih, Pak Uji. Mohon izin, Pak Anton, apakah mau dikumpulkan dulu pertanyaannya atau mau dijawab langsung? Langsung saja ya, biar nggak lupa ya. Baik, silahkan. Ya, baik. Ya, terima kasih. Baik, Pak Uji. Jadi, untuk bidang TI ini maksudnya teknologi informasi berarti ya. So, TI ini bisa juga teknik industri gitu. Teknologi informasi ya, baik. Jadi, kalau teknologi informasi ya, kalau sistem informasi itu bisa dari berbagai bidang. Tapi kalau teknologi informasi ini, saya belum melihat yang bidangnya lain ya selain itu. Kalau sistem informasi memang sudah ada mahasiswa Indonesia di sini yang bidangnya bukan dari sistem informasi ataupun bukan dari teknologi informasi, bahkan dari ilmu pendidikan ya, pendidikan biologi gitu. Cuma dia mengambil topiknya itu untuk penelitiannya nanti terkait dengan sistem informasi gitu. Walaupun dia latar belakangnya itu dari pendidikan. Jadi, kalau sistem informasi tidak ada masalah. Cuma kalau dari teknologi informasi, saya belum tahu gitu. Tapi tidak ada salahnya juga untuk dicoba gitu. Kalau matematika ya, matematika kan berarti ilmu murni ya, sains ini. Di MIPA kan, matematika di MIPA kan. Cuma sebetulnya matematika itu terkait erat dengan ilmu komputer ya. Hanya masalahnya di teknologi informasi ini, Masih syaratnya itu kalau tidak salah masih bidang terkait gitu. Kalau mau aman itu memang di sistem informasi, ngambilnya di sistem informasinya. Tapi bukan di teknologi informasinya. Karena yang saya tahu, mahasiswa Indonesia yang ada di sini ya, itu kalau yang bidangnya teknologi informasi dan ilmu komputer, itu semua bidangnya terkait, S1, S2-nya. Saya belum ketemu mahasiswa yang dari Indonesia yang bidangnya berbeda betul-betul. Yang bidangnya berbeda itu yang mengambilnya programnya adalah Doktor Sistem Informasi. Bidang S3 Sistem Informasi. Sistem Informasi itu bisa dari berbagai macam latar belakang. Tentu saja termasuk matematika, tidak ada masalah. Tapi nanti coba dilihat lagi. Karena memang relevansi pendidikan di S1, S2 itu juga mempengaruhi pada saat proses seleksi penerimaan mahasiswa untuk program pasca sarjana terutama. Jadi kalau bidangnya sangat berlainan, sebenarnya matematik masih bisa berkaitan. Masih ada kaitannya. Cuma karena ada bidang lain yang sangat terkait. Seperti informatika, ataupun teknologi informasi sendiri, ataupun ilmu komputer, kemudian elektro. Jadi tentu saja kalau ada bidang itu yang mendaftar, orang akan memilih yang itu dulu. Ini maksud saya, Pak Uji. Jadi kalau misalnya memang pesaingnya tidak ada yang bidangnya sangat terkait, ya tentu saja orang akan memilih pilihan berikutnya adalah matematika. Selain yang di prioritas utama adalah bidang-bidang yang betul-betul terkait. Tapi ini berdasarkan pengamatan saya, karena saya banyak berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia juga di sini, yang mengambil program S2, S3 di bidang computing dan IT. Tapi kalau di sistem informasi tidak ada masalah, karena di sistem informasi ada yang background S1, S2-nya biologi. Tapi mengambil S3-nya sistem informasi. Jadi kalau mengambilnya sistem informasi, masih berkaitan dengan teknologi informasi. Nanti kan topik penelitiannya tinggal diarahkan saja, misalnya ke big data. Big data kan bisa ke sistem informasi, bisa ke teknologi informasi. Ini kalau pendapat saya, nanti terserah bagaimana. Kalau peluangnya mau besar, tapi kalau mau mencoba enggak ada masalah. Mau coba apply teknologi informasi, ya tentu saja boleh-boleh saja. Cuma mungkin peluangnya akan lebih besar kalau di sistem informasi. Itu pandangan saya. Kemudian syarat GRE itu hanya kampus tertentu, tidak semua kampus seperti King Abdul Aziz University tidak mensyaratkan GRE. yang dia perlukan adalah Tufel ataupun IELTS. Tufel atau IELTS yang internasional. Kemudian ada batas usia. Ini yang memang banyakkan menjadi kendala bagi teman-teman di Indonesia. Karena ada batas usia untuk mengambil S2 ataupun S3. Sebab kalau diterima, tidak ada seleksinya untuk di kampus-kampus di King Abdul Aziz sendiri tidak ada seleksi. Seleksinya hanya berdasarkan berkas saja. Tidak ada interview, tidak ada apa. Yang ada interview itu di King Fat, kalau tidak salah. Kemudian di Kaos. Jadi ada banyak kampus di sini yang seleksinya hanya menggunakan seleksi berkas. Makanya kita harus punya strategi dalam hal ini. Seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau kira-kira kurang yakin dengan teknologi informasi, kurang yakin bukan karena kitanya, tapi karena proses seleksinya. Lebih baik diarahkan yang peluangnya besar. Jadi di sistem informasi. Karena dia seleksinya tidak ada interview. Dia hanya berdasarkan berkas dokumen. Jadi kalau pengalaman yang sudah ada, ternyata sistem informasi itu multidisiplin. Semua bidang bisa masuk. Sehingga peluangnya sangat besar di situ. Asalkan kriteria yang lain terpenuhi. Seperti syarat bahasa Inggris, kemudian IPK, akademik. Kemudian juga umur. Ini yang agak menjadi kendala di teman-teman dosen di Indonesia karena dibatasi umur, usia. Untuk S2 itu maksimal usia 30 tahun. Untuk S3 itu maksimal usia 35 tahun. Kalau masih terpenuh, berarti tidak ada masalah. Tapi kalau lebih sedikit mungkin masih ada pertimbangan kadang-kadang. Lebih sedikit, katakanlah 36. Mungkin masih ada pertimbangan. Tapi kalau sudah jauh, bisa di atas 40, tentu sudah sulit. Karena itu salah satu syarat. Itu saja Pak Auzi. Jadi tidak ada seleksi lain selain dari berkas. Cuma harus sabar menunggu kalau sudah diterima. Harus sabar menunggu visa. Karena visa Arab Saudi ini lamanya bukan main persetujuannya. Dan visa ini yang membuatkan bukan kementerian pendidikan. Jadi setelah diterima dokumennya dari Kementerian Pendidikan, untuk di-endorse. Setelah dikirim dari Kementerian Pendidikan, akan dikirim ke Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ini yang prosesnya lama. Sehingga proses visa ini bisa 1-2 tahun. Jadi harus sabar. Kalau sudah diterima, harus sabar menunggu. Proses penerimaannya cepat. Paling satu semester nanti sudah ada notifikasi, pengumuman diterima atau tidak. Sudah itu nanti harus nunggu lagi. Kan nanti dari Kementerian Pendidikan ini dikirim ke Kementerian Luar Negeri. Kalau sudah di Kementerian Luar Negeri ini, kampus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunggu juga. Karena dia sudah kementerian lain. Tidak bisa intervensi. Dan ini yang banyak dialami teman-teman mahasiswa kita di sini. Adik-adik mahasiswa. Jadi mereka waktu tunggunya bervariasi. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Bahkan ada yang 3 tahun baru berangkat. Karena nunggu visanya ini. Tapi kalau sudah ada visanya, nanti insya Allah tidak ada masalah semuanya. Karena bahkan tiket pesawatnya juga nanti akan disediakan. Kalau tidak reimburse. Jadi nanti beli sendiri dulu. Nanti di sini diganti di kampus. Dan bahkan bisa dengan keluarga juga langsung semuanya. Nanti apartemen ataupun asramanya juga sudah disediakan. Kalau yang berangkatnya sendiri, nanti untuk single. Kalau berangkatnya sama keluarga, nanti untuk keluarga. Kalau berangkat sendiri kemudian mau ganti, nanti bersama keluarga juga bisa. Pertama datang sendiri dulu. Nanti baru sudah itu mengurus untuk keluarga. Kedatangan keluarga nanti akan diganti untuk fasilitas yang bersama keluarga. Dan apartemennya sudah lengkap. Semua sudah ada. Jadi tinggal masuk saja. Meja belajar, kulkas, semua sudah ada. Kalau apartemennya untuk keluarga sudah ada mesin cuci. Semualah sudah tinggal masuk saja. Jadi insya Allah kalau memang diterima ke sini, nanti tinggal belajar saja. Fokus belajar sehingga bisa selesai tepat waktu. Makanya saya lihat mahasiswa di sini pada enjoy. Mereka happy, bahagia, senang. Karena setiap weekend mereka bisa pergi umrah. Bisa pergi ke Masjidil Haram. Hari Jumat itu ada bus dari kampus yang mengantar mereka ke Masjidil Haram. Nanti pulang-pergi, pulang lagi ke Asrama. Jadi memang mereka menikmati betul. Baik Pak, itu yang ada di sini, di King Abdulaziz University. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak kampus lain di Arab Saudi ini. Karena tidak hanya King Abdulaziz University, ada juga King Fahd University itu juga bagus. King Kaus juga bagus. King Abdullah University of Science and Technology. King South University juga di Riyadh juga cukup besar. Establish. Ya, baik. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Pak Uji. Terima kasih Prof. Anton atas jawabannya. Baik, kepada Bapak-Ibu sekalian dan dekan-dekan mahasiswa, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Bu Eni saya mau bertanya juga. Ya, silakan para mahasiswa. Saya ingin saya tanyakan, Pak Anton, kalau saat ini kita mau menjalin kerjasama, politeknik dengan kampusnya Pak Anton, prosedurnya bagaimana, Pak? Apakah kalau di Malaysia kan harus ada eksen dulu baru ada masuk EMOI dan EMOI itu. Kalau di Arab ini gimana, Pak? Karena kita ikat tahu juga, Pak. Ya, Pak Rahmat. Jadi memang di sini berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia betul dia harus ada realisasi. Di sini juga ada realisasi. Artinya di awal juga sudah ada. Cuma kalau prosedur yang ofisialnya, yang resminya itu harus melalui kementerian. Jadi dari kementerian pendidikan, kemudian kementerian pendidikan di Indonesia, melalui kedutaan besar Arab Saudi di Jakarta, kemudian baru dia akan sampaikan ke kampus. Ini prosedur yang ofisialnya, yang resminya. Jadi betul-betul birokrasinya memang betul-betul rumit. Sehingga memang biasanya banyak kendala. Bukan kendala artinya ini, tapi karena birokrasinya panjang. Jadi lama realisasinya. Lama sekali. Tapi ada juga cara lain yang bypass ke fakultas. Tapi ini berarti antar fakultas. Antar fakultas tidak ke universitas. Jadi hanya fakultas saja. Kemudian ke dekan, nanti dekan akan melihat kondisinya. Kalau memungkinkan item-item kerjasamanya, nanti dia bisa endorse. Tantangannya antar dekan. Fakultas berarti kalau dekan, sebetulnya kalau di sana, ya direktur politeknik begitu ya. Karena kan politeknik itu levelnya adalah satu fakultas sebenarnya. Satu bidang kan. Kalau di sini dekan gitu. Jadi itu bisa lebih cepat ya mekanisme itu. Cuma nanti prosesnya juga, approach-nya itu nanti seperti individual approach. Tetap saja sebaiknya ada proses realisasi dulu yang sudah dijalankan. Misalnya buat diskusi, forum, joint research, joint publication, supervision, dan sebagainya yang memungkinkan untuk dijalisasikan. Kemudian nanti baru diajukan ke dekan untuk meminta pandangan pendapat. Kalau memang bersetuju bidangnya, memang berkaitan dengan fakultasnya, nanti bisa diteruskan. Kemarin yang kita mediasi, ya memang per fakultas. Dari kampus-kampus lain di Indonesia. Jadi datangnya ke fakultas satu-satu. Karena kalau langsung ke rektorat itu harus melalui kementerian. Jadi harus melalui kementerian pendidikan Indonesia, nanti dia akan bersurat menyampaikan ke kedutaan besar, kedutaan besar akan disampaikan ke kementerian di sini dan ke kampus. Jadi itu lama sekali prosesnya. Dan saya enggak pasti apakah sudah ada yang pernah mencoba atau belum yang pakai jalur itu. Karena memang prosesnya panjang. Itu bedanya. Kalau di Malaysia memang lebih fleksibel. Karena sistem pemerintahnya juga beda. Sini sistem kerajaan, jadi top down. Semua prosesnya harus melalui pusat dari atas ke bawah. Tapi kalau dari atas sudah bicara A, semua akan mengikuti A. Tidak ada satupun yang belok. Jadi kalau misalnya yang di atas sudah setuju, yang di bawah akan mengikuti setuju semua. Ya ada plus minus-nya. Itu Pak Rahman. Jadi kalau yang mungkin kan adalah cara yang kedua yang melalui approach individual, tiap fakultas. Saya mau fakultas teknik ya dengan fakultas teknik. Fakultas IT, computing ya dengan computing. Ya yang cara kedua ini Pak. Cara kedua ini misalnya antara fakultas dengan fakultas ini. Biasanya kalau yang dari Indonesia masuk ke Arab Saudi itu sekarang ini pakai bisanya umroh mereka datang pakai umroh karena waktu itu belum ada visa kunjungan wisata mungkin kalau sekarang sudah ada visa kunjungan wisata bisa dicoba dengan visa kunjungan wisata tapi visa wisata Indonesia tidak masuk dia masuk tapi dia harus melalui kedutaan, tidak bisa elektronik, kalau Malaysia kan elektronik bisa apply langsung jadi kalau di Indonesia harus melalui proses normal jadi mengajukan kekedutaan melalui biro perjalanan, kalau Malaysia dan beberapa negara lain bisa elektronik jadi individu bisa apply sendiri lewat sistem kemudian nanti akan keluar kalau kita tidak bisa harus kolektif harus ada agen yang ditunjuk menarik juga nih Pak mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu bisa juga kalau pas ada conference ada conference datang conference karena kalau conference biasanya panitianya akan menguruskan visanya kemudian nanti setelah conference itu bisa melakukan datang ke kampus untuk ke pros, MOU dan sebagainya ke fakultas perkenalan dan sebagainya di conference disini rata-rata kan gratis tidak ada biaya hanya perlu kita beli tiket sendiri sama akomodasi karena conference-nya biasanya gratis IEEE, Springer semua tidak berbayar karena sudah ditanggung sama kampus dulu malah sebelum tahun 2010 malah tiketnya dikasih yang mau datang conference dikasih tiket juga tapi sudah 2010 sudah biaya sendiri cuma conference-nya aja yang gratis ya, teman saya ada dapat yang yang dapat tiket itu Pak iya betul dulu ya iya dulu memang begitu jadi sampai tiketnya disponsori selain biaya kalau IEEE kan biasanya bayar 500 dolar kalau Sapi Paper Paper keterima Springer juga sama kalau disini gratis karena dibayar sama kampus semua kampus yang akan bayar jadi peserta misalnya ada 200 orang ya semua akan dibayar oleh kampus karena ke IEEE kan tetap harus membayar ke Springer kan harus membayar ada fee-nya itu semua akan ditanggung kampus tapi akomodasinya peserta sendiri jadi sebenarnya menarik conference di Arab Saudi ini karena gratis walaupun nanti publish di IEEE di Springer Elsevier semua gratis ya silahkan baik begitu Pak Rahmat terima kasih banyak Pak nanti kita lanjut ya baik sama-sama terima kasih Bu Emi ya makasih sama-sama Pak Rahmat baik silahkan Bapak Ibu sekalian rekan-rekan mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ini mumpung nanti bisa terkait dengan biasiswa dan sebagainya silahkan ya karena ini memang jarang sekali ada sosialisasi seperti ini dari Arab Saudi mereka memang tidak tidak mengekspos pendidikannya jadi kalau tidak digali sendiri ya tidak diketahui ya betul sekali Prof ini Pak Ardi mungkin mau tanya Mbak Emi boleh silahkan Pak Ardi bidang-bidangnya juga banyak bidang-bidangnya banyak di King Abdulaziz University ini ada 20 fakultas 20 fakultas 5 institut hampir semua bidang ada untuk S2 kalau S3 memang belum banyak bidangnya tapi S2 ini banyak sekali bidangnya teknik nuklir ada pertanian ada walaupun di sini tidak punya lahan pertanian tapi dia ada bidang yang namanya pertanian lahan kering kemudian juga perminyakan jelas pertambangan peminyakan penerbangan juga ada apalagi teknologi informasi memang ada sampai S3 juga ada cuma ada satu hal yang tidak semuanya adalah yang ada adalah ini tidak semua ada di King Abdulaziz University ini adalah yang female section karena mengajar di sini dibagi ya kampus untuk female ada sendiri yang male ada sendiri jadi dosen dosen lelaki akan mengajar mahasiswa saja dosen wanita perempuan akan mengajar mahasiswi dan kampusnya juga dipisah jurusannya sama semua ya kalau yang S1 ya jurusannya sama makanya sebetulnya di sini kebalik dari yang diberitakan orang itu di sini wanita tidak bisa bergerak justru di sini wanita mempunyai peluang untuk bergerak sangat besar karena dia diberi menang sendiri jadi dokter-dokter harus dokter-dokter semua jadi kalau misalnya rasionya kan harus sama misalnya jumlah mahasiswannya sama-sama 100 perempuan 100 lelaki mahasiswa dosennya juga harus jumlahnya harus memenuhi rasio juga jadi misalnya dosennya katakanlah harus 20 orang dokter ya berarti dosen wanita harus 20 orang dokter dosen lelaki harus 20 orang dokter jadi kadang-kadang kan suka diberitakan keliru di media padahal justru di sini emansipasinya malah semakin besar begitu dibedakan dipisahkan mereka juga harus punya dekan wakil dekan sendiri harusnya khusus yang wanita semua ketua jurusannya sendiri dosen-dosennya begitu banyak peluang untuk jadi dosen ini gak berarti ya Prof ya yang 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 wanita ini kan masih agak terbatas tapi sekarang sudah mulai banyak hanya dalam bidang-bidang tertentu kan tidak semuanya mau mau belajar kayak misalnya teknik apalah katakan elektro mungkin ya tetap wanitanya tidak terlalu banyak yang orang Saudi sehingga dia akan mengambil orang asing yang tidak dipenuhi oleh orang Saudi dia akan ambil orang asing sehingga komposisi dosen asing di sini ini hampir 50% di PTN itu 50%-nya itu dosen asing dari semuanya dokter karena syarat untuk mengajar itu kan harus dokter kalau di Indonesia ini kan orang sangat berminat kuliah kedokteran kalau di Arab Saudi ini ada juga kedokterannya juga ada cuma sayangnya kalau di kampus-kampus negeri ini kedokteran masih untuk mahasiswa lokal mahasiswa lokal karena memang mereka mengejar jumlah dokter rasio dokter dengan penduduk sama dengan Malaysia dulu kan Malaysia begitu juga dia enggak menerima mahasiswa asing untuk kedokteran baru-baru ini saja dia dibuka tapi dulu dia enggak di Arab Saudi juga begitu jadi untuk kedokteran yang pergeruan tinggi negeri hanya untuk mahasiswa lokal tapi kalau pergeruan tinggi swasta ada yang memberikan beasiswa namanya Sulaiman Al-Raji University Universitas Al-Raji punya Al-Raji itu ada fakultas kedokterannya dan itu menerima mahasiswa asing jadi kalau diterima nanti biasanya dengan skema beasiswa bisa datang itu letaknya di Kosim di negara bagian dekat dengan Madinah enggak jauh dari Madinah baik Prof sementara yang lain sedang menyebutkan pertanyaan saya mau bertanya dulu Prof ini tadi kan ada konsep dan implementasi RI40 itu salah satunya kata Prof tadi kuncinya adalah konektivitas dan efisensi sebelum itu saya lihat kan ada integration nah sepertinya kalau di Indonesia untuk integration ini sudah cukup terwujud walaupun belum semua juga tapi untuk konektivitas seperti yang Prof katakan tadi kalau di Saudi kan sudah 5G nah barangkali memang di Indonesia karena masih 4G banyak produk-produk IT atau aplikasi-aplikasi itu yang karena kurang layak untuk dijalankan di 4G maka masih terkendala gitu jadi kira-kira apa strateginya nih Prof untuk bisa kita belum 4G tapi supaya nanti ketika teknologinya sudah memadai nah kita sudah bisa langsung launching jadi roadmap kita tidak tersendak gitu itu kira-kira pertanyaannya Prof baik ya nah ini challenging ya karena memang ya memang kita apalagi orang IT ya computing ini memang infrastruktur ini infrastruktur ini sangat penting sangat penting sangat dominan jadi kalau kita bikin algoritm tapi requirement-nya tidak terpenuhi yang tidak bisa diimplementasikan juga kan punya algoritmanya punya konsepnya tapi PC-nya tidak support yang tidak bisa dipakai juga misalnya big data kan big data requirement-nya RAM-nya harus 16 GB minimal tapi kita punya cuma 8 GB macet juga gitu ya memang itu sesuatu namanya requirement jadi harus dipenuhi cuma kalau tidak bisa dipenuhi otomatis kita tidak bisa menggunakannya salah satu testingnya mungkin harus kerjasama dulu dengan yang di luar misalnya katakanlah di Saudi sudah ada 5G padahal dia requirement-nya harus support connectivity dengan 5G kita kerjasama dengan kami di sini atau ke negara lain yang sudah 5G di sana misalnya Singapura yang dekat-dekat tapi kayaknya Singapura juga belum yang di sana yang dekat itu kayaknya Korea Selatan Korea Selatan sama China China sama Korea Selatan itu sepertinya sudah 5G juga jadi menjalin kolaborasi mungkin seperti itu jadi testingnya bisa di sana untuk untuk melihat efektivitasnya efisiensinya efektivitasnya jadi kalau sudah ada kolaborasi ini begitu kita teknologinya sudah siap modelnya atau modulnya sudah siap juga itu mungkin salah satu caranya karena memang namanya requirement jadi harus dipenuhi kalau tidak termenuhi nggak bisa jalan kayak user requirement atau software requirement ya makasih banyak Prof jadi alternatifnya kerjasama betul mau nggak mau memang harus kerjasama makanya jejaring seperti ini sangat penting misalnya nanti kalau perlu testing bisa kita coba di sini juga kalau ada platform yang memang mau dicoba dengan 5G nanti pas datang ke sini misalnya bisa ke tempat kami kemudian bisa melakukan testing dan sebagainya jadi ketika nanti sudah 5G langsung produksi masalah aja lagi ya Prof betul ya betul baik Prof ini ada pertanyaan dari di chat ini dari Alvin Faiz mahasiswa TRPL Politenik Negeri Padang menanyakan apa saja hasil perkembangan teknologi yang sudah dibuat di King Abdul Aziz Universiti ya baik ya terima kasih menarik ya jadi kalau riset-risetnya di sini sebetulnya ada ada fokus areanya juga ya karena pemerintah kan mau menggelontorkan dana disesuaikan dengan needs keperluan dari negara tersebut kalau di Arab Saudi Arab Saudi riset-riset yang banyak terkait di sini ya kebanyakan di pertambangan dan perminyakan ya polimer teknologi gitu misalnya kimia industri kimia jadi mereka banyak yang berkecimpung di situ kemudian juga pertanian ya pertaniannya adalah teknologi pertanian lahan kering jadi mereka membuat melitian-melitian yang bisa memanfaatkan lahan kering menjadi lahan pertanian ya kemudian juga teknologi desalinasi ya jadi desalinasi ini mengubah air laut menjadi air yang bisa dikonsumsi karena di sini mata air kan sangat terbatas salah satu hal yang kurang di Arab Saudi ini air di gurun pasir ini air ya makanya kita dulu dengar yang sering mendengarkan Singapura teknologinya terbesar ternyata Saudi ini setiap kota kecil distrik aja punya desalinasi kayak kita di sini di Rabik ini kan kota kecil sebenarnya dia punya teknologi desalinasi sendiri air laut yang ada di sini disuling kemudian menjadi air yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat gitu dia ada berapa grade grade 1 grade 2 grade 3 gitu jadi kalau grade yang paling tinggi itu bisa untuk air minum grade 2 itu untuk keperluan cuci bukan keperluan masak kemudian ketiga itu keperluan cuci dan sebagainya cuci mandi dan sebagainya jadi menggunakan air laut kita sebetulnya itu salah satu teknologi yang banyak diserap dari hasil-hasil penelitian di sini jadi kami sendiri di sini setiap hari itu sebetulnya menggunakan air laut tapi sudah diproses salah satunya kemudian teknologi polimer ini karena dia adalah apa namanya turunannya dari minyak penyulingan dan sebagainya dari kimia jadi dia juga banyak sekali di sini pabrik-pabrik yang terkait dengan anaknya ataupun turunan dari kilang-kilang minyak yang support ke sana kemudian yang lain itu tadi ya tiga empat sebab yang banyak riset yang advance itu material science juga banyak di sini material advance materials jadi di king abdullah university of science dan technology itu banyak sekali mengeluarkan paten-paten paten-patennya tiap tahun itu ada banyak sekali inovasi-inovasi yang mereka buat karena memang saintisnya banyak saintis yang top-top dari berbagai belahan bumi dari negara lain kemudian dia bekerja di king abdullah university of science ini tetangganya king abdullah king abdullah university of science dan technology jadi dia banyak sekali mengeluarkan patent-paten inovasi-inovasi terkini terkait dengan tadi yang saya sebutkan dari teknologi desalinasi perminyakan pertambangan pertanian termasuk smart farming apa namanya precision precision jadi precision technology jadi kalau misalnya irigasi pengairan itu betul-betul dibuat pada saat memang diperlukan tidak seperti sekarang masih banyak yang konvensional pokoknya alir di air dialirkan saja di lahan pertanian tapi kalau dengan konsepnya precision farming itu dia hanya pada saat diperlukan saja air itu akan dialirkan ataupun akan diirigasi itu akan dijalankan termasuk teknologi drone untuk mapping karena dia bisa melihat area-area tambang-tambang minyak dan sebagainya dan juga pertanian area-area yang mungkin bisa didevelop menjadi lahan pertanian seperti disini ini sudah mulai diubah lahan pasirnya ini gurun pasir menjadi tanah liat ada namanya teknologi ini liquid nano liquid clay NLC jadi teknologi nano liquid clay ini mengubah pasir menjadi tanah liat sehingga nanti bisa ditanami ini saya lihat perubahannya ini berapa tahun terakhir orang Saudi sudah mulai berkebun ada kebun-kebunnya karena disupport sama pemerintah pemerintah ngasih dana kepada penduduk kemudian dia mengolah lahannya diubah di treatment menjadi tanah liat tadinya pasir kan tahu karakteristiknya pasir pasir itu kan terpisah-pisah partikelnya begitu jadi tanah liat kan dia apa namanya melekat melekat kemudian dia akan menyimpan air karakteristiknya menahan air sehingga bisa ditanam jadi mereka bikin sumur-sumur buatan di bawah jadi bikin tandon air tanahnya digali kemudian bikin tandon air disimpan air disitu nanti waktu-waktu bisa disiram setiap sore setiap pagi otomatis ada alatnya siram otomatis karena tanahnya sudah jadi tanah liat jadi dia bisa menyimpan air sehingga bisa berkebun saya lihat ini justru pada saat pandemi mereka sekarang berkebun saya juga perubahan luar biasa ini udah bisa produksi kayak labu semangka saya lihat bagus juga kanan-kiri banyak kebun di tempat di daerah saya disini itu salah satunya itu juga hasil penelitian hasil penelitian ya silahkan baik pro Pak Anton saya mau nambah juga penasaran juga masalah air ini Pak Anton ya dulu itu saya pernah jalan dari dari kota Aman ke Petra ya di Jordan ya itu memang di gurun-gurun itu ada memang ditanam sayur-sayur itu saya heran juga cara mendapat air itu gimana pada laut jauh itu kan ya dia ada juga yang ada wadi memang ada wadi ada sumber air di gurun pasir kan oase itu kan ada memang secara alami ada ya tapi jumlahnya kan sedikit Pak Rahman mereka salah satunya itu adalah membuat tandon besar di bawah tanah gitu jadi dia buat tandon-tandon air penampungan air yang besar di bawah tanah dicor ya tanah itu digali dicor kemudian dia simpan air di situ nanti kalau sudah mau habis akan datang tangki-tangki tangki-tangki truk ya lori truk-truk besar yang bawa air mengisi kembali itu isi kalau teknologinya sudah ada pipanya dia bisa pakai pipa kayak disini sebagian penduduk lama itu sudah ada pumpnya pumpnya ini tersambung dengan desalinasi di tepi laut karena kebetulan ini kotanya kota tepi laut jadi sudah ada sebagian yang menggunakan pipa langsung dialirkan dari desalinasi di tepi laut itu tapi kalau yang jauh ya tadi dia harus punya tempat penampungan air yang besar reservoir untuk menaruh menyimpan air itu tapi ya itu yang teknologi yang nano liquid clay ini memang sudah diperkenalkan di negara-negara gurun ini jadi karena mereka juga sudah berpikir masalah ketahanan pangan dengan adanya pandemi ini menyadarkan banyak orang bahwa mau tidak mau kita juga harus bisa berdiri sendiri karena pada saat bordernya ditutup lockdown kita tidak bisa import tidak bisa apa-apa transaksi luar negeri semua terhenti akhirnya mereka sadar ini kita harus bisa produksi pangan sendiri kalau knockdownnya bertahun-tahun bahaya ini Indonesia tidak terlalu pusing di rumah-rumah saja bisa tanam macam-macam kalau di sini gurun pasir akhirnya sekarang mereka pada bertanam saya juga terkejut juga sudah bisa tanam kebun-kebun di pinggir-pinggir yang ke arah laut hijau-hijau jadi menarik setelah pandemi ini mereka justru semakin semakin gencar membuat itu karena ya itu tadi kalau di lockdown kan di isolasi kita mau makanan dari mana kalau tidak bisa import selama ini semua import tidak ada masalah masa mau makan korma terus tidak mungkin yang tumbuh korma apa namanya zaitun terus apalagi itu buah-buahan yang modelnya kayak palem tanamannya yang bisa di tempat panas makanya mereka mulai bikin kebun paling tidak kan nanti mereka bisa menghasilkan sayur-mayur sendiri buah-buahan kalau saya lihat itu yang mentimun apel besar-besar ya betul itu yang sekarang dikembangkan di sini sudah mulai yang modelnya itu kan kayak labu gitu kan labu semangka ya silakan ada lagi baik ini ada pertanyaan dari mahasiswa Andi Irham ingin bertanya perihal perkembangan teknologi yang semakin pesat apakah isu kesenjangan sosial masih terasa kuat soalnya dengan keberadaan teknologi baru bukan bukankah bukan tergolong barang yang murah bukan berarti tanpa biaya contohnya saja dengan teknologi AR dan VR yang notabene bukan tergolong barang yang murah jadi bagaimana langkah solusi yang bisa diberikan agar teknologi menjadi barang yang dapat dijangkau semua orang baik ya terima kasih bagus sekali pertanyaannya jadi ya memang ini perkembangan teknologi ini sebetulnya satu keniscayaan dan harus disiapkan makanya setiap negara itu sebenarnya punya proyeksi masing-masing kalau tidak salah Indonesia juga punya proyeksi 100 tahun merdeka kita menjadi negara yang makmur ataupun yang maju dan sebagainya pada saat inilah dia menyiapkan segala sesuatunya infrastrukturnya kalau di Saudi kan 2030 artinya ukuran kemakmuran itu biasanya dilihat dari GDP-nya pendapatan perkapitan negara itu kalau pendapatan perkapitannya sudah tinggi tingkat kemakmurannya tinggi masyarakat daya belinya juga semakin tinggi sehingga teknologi sudah merupakan bukan merupakan barang mahal pada saat daya beli masyarakat itu tinggi makanya untuk menjadi negara maju itu ada banyak syarat jadi kuncinya memang harus dilakukan bersama-sama tidak bisa perindividu selagi kesenjangan sosial masih tinggi ya otomatis teknologi ini tidak bisa diserap ke semua lapisan masyarakat yang terjadi di Tiongkok adalah mereka menyiapkan dari segi ekonomi dulu fundamental ekonominya yang harus dikuatkan jadi dia mengubah dari negaranya menjadi negara industri dulu tingkat kemiskinannya itu sangat besar hampir 50% penduduk Tiongkok itu orang miskin tapi setelah berubah bertransformasi menjadi negara industri kemudian tingkat kemiskinannya bisa ditekan sampai kurang dari 10% nah itu pada saat tingkat kemiskinannya semakin rendah kan acceptance-nya ataupun penerimaan antara teknologi itu semakin besar dan semakin mudah untuk diimplementasikan jadi tetap faktor ekonomi itu yang utama kalau di Arab Saudi memang pemerintahnya sangat mendukung jadi pemerintah itu memang menyediakan banyak fasilitas untuk rakyatnya sehingga bisa mensupport untuk perkembangan teknologi yang ada di sini cuma masing-masing negara kan punya kemampuan yang berbeda-beda jadi harus disesuaikan makanya targetnya itu mungkin Indonesia 2045 kayaknya 100 tahun Indonesia merdeka mencanangkan untuk menjadi negara maju artinya makmur dari segi GDP jadi kalau daya beli masyarakatnya sudah tinggi sudah terhitung negara makmur otomatis penyerapan teknologi juga semakin mudah harganya semakin terjangkau pendapatannya sudah tinggi soalnya diharap sodi sendiri termasuk tinggi pendapatannya karena ini sebagai patokan patokan jadi saya beri gambaran lulus sarjana S1 di sini rata-rata penghasilan itu 5 ribu rial S1 atau D4 5 ribu rial itu hampir 20 juta ini baru tamat kan bisa dibandingkan dengan di Indonesia ada gambaran lulus S1 sarjana baru tamat gaji rata-rata itu 5 ribu rial sekitar 20 juta rupiah kalau di Indonesia S1 baru lulus bukan sudah pengalaman kalau sudah pengalaman tentunya berbeda lagi kita bisa bandingkan di Indonesia lulus S1 rata-rata itu pendapatannya berapa dari sini saja sudah kelihatan di sini ini 5 ribu rial ini biasa karena range-nya antara 5 ribu sampai 10 ribu jadi antara 20 juta sampai 40 juta gaji S1 lulusan S1 yang baru lulus dari situ sudah bisa kelihatan jadi daya beli ini tentunya ini berpengaruh kepada daya beli masyarakat jadi katakanlah kalau dia baru lulus S1 katakanlah gajinya 5 ribu dalam waktu satu tahun dia bisa beli mobil cash mobil baru cash cash itu maksudnya tunai gak perlu nyicil dengan pendapatan segitu ini saja sudah menunjukkan bahwa mereka memang lebih sejahtera karena daya belinya juga tinggi kalau di Indonesia kan hampir tidak mungkin jarang sekali orang lulus S1 setahun bisa beli mobil baru cash kalau disini memang dengan pendapatan yang ada memang bukan hal yang tidak mungkin jadi di sini kendaraan-kendaraan bagus kan cuma ditaruh-taruh aja di pinggir jalan ya kan ada Lamborghini Ferrari itu biasa saja kalau di kita kan sudah dimasukkan ke dalam garasi ditutup rapat disini taruh di pinggir-pinggir parkir di luar itu biasa saja tidak ada yang ambil spionnya tidak ada yang ambil velgnya kalau di kita bisa hilang satu-satu karena kesenjangan terlalu tinggi kalau disini enggak enggak ada masalah karena spion dijual kan mahal kalau mobil mahal ini salah satu gambaran ya silahkan jadi memang harus disiapkan oleh pemerintahnya dan didukung oleh masyarakat baik terima kasih banyak jawabannya Prof sangat inspirasi memberikan wawasan kepada kami dan juga banyak mahasiswa disini barangkali sudah berubah orientasinya mau kerja di Arab mungkin betul karena sangat terbuka apalagi kalau punya keahlian hands-on kalau IT nanti sertifikasi saja kayak CCNA gitu ya cyber security network itu sangat diperlukan kalau sertifikasinya di Indonesia itu bisa diterima di sana yang internasional carinya yang internasional yang Cisco atau yang dari badan-badan yang memang terakreditasi internasional nanti kalau S1 misalnya D4 dari Indonesia punya sertifikasi internasional kan peluangnya akan besar untuk diterima disini banyak diperlukan itu software engineer kemudian AI engineer AI developer kecerdasan buatannya soalnya disini kan memang lagi fokus di big data dan kecerdasan buatan bahkan mereka sekarang ini lagi punya program-program penawaran untuk menjadi warga gitu artinya penduduk tetap permanent resident yang dulu tidak pernah dibuka sekarang dibuka oke baik saya rasa sudah tidak ada lagi yang bertanya kita sampai pada penghujung acara Alhamdulillah 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 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Anton Satria Prabuwono yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing session kali ini benar-benar tidak kapok kalau diundang lagi ya Prof ya baik kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta Bapak Ibu dan hadirin sekalian atas kehatian dan partisipasinya untuk menutup acara kami bersyukur kepada Bapak Rahmat Hidayat selaku Sekretaris Jurusan Penalgi Informasi kepada Bapak Rahmat kami bersyukur terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof Anton atas paparannya pada acara kita selain jelaskan juga hadir para mahasiswa Prof mahasiswanya adalah TRPL TRPL itu singkatan dari teknologi reparsa perangkat guna kalau di bahasa Inggris kan itu software engineering paling tidak dengan melihat paparan Prof tadinya mereka mau bekerja di Indonesia jadi pindah ke Arab Sudi harapan kita seperti itu jadi supaya bisa menikmati real ya juga Prof karena ini orang adik-adik mahasiswa ini kalau belum ada yang dari Arab Sudi betul yang mau ngomong fasilitasnya bagus mungkin tidak percaya juga kalau kami saja yang mengomong kalau tidak ini terbuka laca apannya pikirannya supaya bisa lebih maju lagi karena di Politeknik kita selain mengeluarkan jajah juga ada sertifikasi pendamping yang seperti Prof sampaikan tadi kita di D4 ada dilengkap juga dengan Oracle juga dengan Siskonya jadi paling tidak itu ada aplikasi internasional yang menuju itu terima kasih banyak atas waktu dan sharing dari Prof mungkin di sana sudah setengah satu ya ya setengah satu disini baru azan mungkin demikianlah acara kita ini lain kali kita akan apalagi berkodoh dengan topik yang lain lagi nanti untuk menambah wawasan terkait dengan IT ini acara ini memang kita rancang setiap bulan ada dengan tema visiting professor program insyaallah bulan depan nanti akan disampaikan oleh Pak Desandra yang dari Brunei yang kemarin di Facebook jadi langsung saya terima kasih banyak dengan mengucapkan Alhamdulillah amin kita tetap bercerai Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Rahmat dan teman-teman semua mari Pak saya berharap acara ini berkah dan ilmu yang kami peroleh menjadi bermanfaat baik itu saja kami sudahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pohon diri Ya terima kasih teman-teman semua kemudian bisa jumpa lagi lain waktu Insyaallah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik kita tutup kita end sessionnya ya semua ya rekan-rekan adik-adik baik pamit dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum